Percaya pak kagak sekarang kalian udah bisa bikin video timelapse kayak gini di MCPE Sekaligus sekarang udah bisa record player juga Jadi ini udah mirip lah sama replay mode versi Jav Edition Dan ini dia replay mode Bedrock Edition Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi So ya, di video kali ini saya bakal ngebahas sekaligus tutorial ke kalian semua soal replay mode baru ini Jadi ini adalah addon untuk di Minecraft Bedrock Edition Dan bisa dibilang replay mode 1 ini mirip banget sama Jav Edition Dan juga bisa record pergerakan playernya juga Ah yang bener bang Ya iyalah guys, kalo gak percaya mah mungkin kita bakal langsung aja gasken kali ya Oke, skui Oke, tapi yang pertama-tama kalian harus download dulu addonnya ya Namanya adalah replay mode tapi ini khusus di MCPE Kalian bisa cek di pin komen udah saya sediain disana Dan juga sebenernya addon yang satu ini bisa kalian pake di Minecraft 12060, 12070, dan 12080 Jadi kalian pake aja sesuai dengan versi yang kalian pake Jangan kalian pake versi 12080 tapi kalian pasangnya di 12070 Nanti yang ada malah error guys ya Contohnya saya di Minecraft 12080 Makanya saya pake addon yang khusus buat 12080 So, daripada kelamaan mungkin saya bakal langsung aja ya Disini saya udah ada map Tapi kalo kalian pengen bikin map dari awal Caranya gampang banget Nah, jadi caranya ya biasa lah Kalian bikin map kayak biasa Terus resource, jangan lupa Namanya adalah ini guys Replay mode ya Jadi activate aja Dia bakal langsung behavior juga kepasang Udah di bagian active udah ada ya Dan ini dibuat sama Minato Kalo gak salah ini orang Maroko ya Terus juga eksperimen wajib kudu dan harus ya Kalo kagak dinyalain Nah mustahil bisa berjalan ya addonnya Nah, jadi kalian nyalain aja semuanya bodo amat disini ya Oke, jadi ini udah tak Nyalain 55 nya Nah, kalo udah kayak gini Ya tinggal kalian bikin aja gitu guys Cuman, karena disini saya udah ada map ya Jadi kita bakal coba keluar Dan kita pake map itu aja Namanya replay mode MCPE Tetapi guys, sebelum kalian bisa cobain addon yang satu ini Mungkin kalian pengen record player juga Maksudnya record skin kalian juga Nah, jadi saya saranin kalian ikutin tutorial ini dulu Supaya skin kalian itu bener-bener bisa kepasang di addon yang ini Nah, jadi tutorialnya ini guys Oke, kalo kalian di Android sebenernya gampang ya Jadi kalian tinggal siapin aja Z-Archiver Jadi kalian download di Playstore itu udah ada Terus kalian download juga addonnya Terus kalian siapin skin kalian Nah, sekarang kita bakal coba masuk ke Z-Archivernya Oke, disini saya sudah ada ini ya Addonnya Replay mode Jadi ini replay mode addonnya Dan juga ada skin saya Nah, gimana supaya skin saya terpasang di addonnya Caranya gampang Jadi ini kita bakal coba Tekan dan tahan Terus kita bakal ubah nama Kita ubah nama dulu ya Jadi zip Oke Nah, abis itu kita bakal coba Extract di sini aja Nah, dia bakal langsung ada dua file gini kan Contohnya kayak gitu Nah, jadi dua kayak gini Sekarang kita bakal coba Ini kita ubah namanya skin kalian ya Tap and hold Ubah nama jadi set-tv ya Set-tv kayak gini guys Supaya terpasang gitu guys Oke, kalau sudah kita bakal coba Tap and hold Kita bakal coba salin Masuk ke replay mode yang RP Abis itu ke bagian tekstur ya Kalian geser aja ke bagian tekstur Masuk terus entity Nah, disini ada skin-skin kan tuh Nah, disini kalian tinggal paste aja Disini ada stiff ya Nah, jadi ini yang bakal digantiin Kita bakal coba langsung Paste Ya, kita langsung aja ganti Nah, langsung steve keganti Maskin sekalian ya Oke, abis ini Kalian tinggal Apa namanya Dibikin jadi MC add-on Gimana caranya? Kalian tap di bagian Gambar foldernya Tap kayak gini Terus kalian tap and hold file-nya Terus kalian compress Langsung aja okein Jadi ini kita ganti nama lagi Ubah nama jadi replay mode ya Oke, contohnya kayak gini Udah jadi Nah, ini kita bakal coba ubah Namanya lagi Dari zip Formatnya Zip langsung kita ubah Jadi MC add-on Ingat, jadi di ekstrak dulu Udah jadi zip Zipnya diubah Namanya jadi MC add-on Oke Kita oke Dan kalian klik Langsung lihat Dan kalian bukanya pakai Minecraft Gitu ya Dan kita bakal langsung aja kali guys ya Nah Jadi Sebenernya yang paling pertama Kalian harus siapin dulu Item yang namanya clock Terus juga Unfill guys ya Karena disinilah Rahasiannya gitu ya Terus kita bakal coba Namain disini aja Terus kita bakal Coba Namain ya Namanya replay Nah, jadi kayak gini guys ya Replay kecil semua Kita ambil Ini hancurin Dan kita bakal coba taruh Nah, gini guys Kalian Kalau misalkan di HP Mungkin tap and hold Tapi kalau di PC Kalian tinggal klik kanan Bam Langsung muncul Tulisan recordnya Jadi persis kayak di Java Kalau di Java Kalian tinggal pencet record aja Jadi dia bakal record Semua pergerakan kalian Kalian ngapain Kalian kemana Itu bakal Kerecord semua Mantep ya Nah, contoh Disini saya udah ada tempat Jadi saya pengen coba Untuk bikin rumah dulu Jadi biar kalian itu Ada gambarannya Gitu Nanti Saya bikin rumah Nanti kita bakal coba set Apa namanya Replay mode nya ya Nah, jadi kita bakal coba Disini bahan bangunan Jadi ini udah ada ya Ini kita pindahin aja dulu Nah, mungkin kita bakal coba Hancurin Jadi biar cepat Oke, jadi yang pertama Disini kita bakal coba Set dulu Replay mode nya Jadi saya mau coba Langsung record Jadi kita bakal coba Langsung record ya Di pojok kiri atas Ada tulisannya Replay mode start You can start placing block Nah, kalau misalnya Kalian pencet lagi Disini ada pause Dan juga stop Nah, kalau misalnya di pause Kalian bisa lanjutin Di next time nya gitu kan Ya, ini mungkin kita bakal Percepat aja Jadi saya gak bakal banyak ngomong Dan ya, mungkin kita bakal coba Langsung mulai aja kali ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Sip, ini udah mantap Tinggal kita kasih painting aja Gambar gripper Oke, jadi ini udah kelar Sekarang saya bakal coba Stop nya disini ya Nah, kita bakal coba Ambil ini Terus kita bakal coba klik Dan kita bakal coba klik Stop ya Oke, emang Ininya bangunannya Bakal jadi langsung hilang guys Jadi, ini harus kalian ingat Jadi ini dia cuma bisa record Sekali di world Jadi jangan sampai kalian salah Narrow frame nya Atau salah record nya Karena nanti bangunan juga bisa hilang Sia-sia gitu guys ya Oke, jadi ini udah seperti ini Udah apa namanya Udah hilang Dan ini udah ke record ya Kita bakal coba klik lagi Nah, dia bakal ada tulisan Select frame time Time frame ya Jadi ini adalah Waktu Dari kalian pertama record Sampai kelar Sampai dari sini Sampai ke sini ya Nah, gini guys Kalau misalkan kalian baca disini Choose the best position and rotation For the camera In that frame Selecting the last frame Will end the camera setup Jadi kalau kalian pilih disini Dia bakal langsung stop Jadi menganggap Kalian sudah naro frame nya itu Sudah selesai Gitu guys ya Nah, jadi saran saya Kalian tinggal Set dulu nih Posisi player kalian pengennya dimana Misalkan disini ya Saya bakal coba taruh disini Klik dulu Kalian submit dulu Submit Dia harusnya Oh, udah ada Saya ya Langsung ada skin kalian Sip Nah, jadi saya set dulu disini Klik lagi Are you sure Want to place a camera at this time Ya, jadi Kami yakin mau naro kamera disini Nah, jadi kalian pilih Time yang tadi itu Frame tadi Terus kalian klik yes Nah, emang belum muncul ini ya Apa namanya frame nya Nah, disini saya bakal coba Misalkan pindah kesini kali ya guys ya Kemana ya Enaknya tuh disini guys Klik lagi Terus misalkan pilih di frame berapa Jadi saya misalkan contoh di frame 4.2 Submit Nah, jadi hasilnya dia udah ada Disini Klik Yes Terus kalian pindah lagi guys Misalkan ke atas ya kan Kayak gini Ya kan Terus kalian pilih lagi nih Dari Dia bakal maju ya Jadi kalau misalkan kalian Dia posisinya balik lagi Jangan heran Karena dia angkanya juga Bakal tetap Maksudnya Ngelanjutin angkanya Tapi dia ininya ngulang Nah, jadi kalian tinggal set aja disini Misalkan 7.4 Nah, dia langsung jadi kayak gitu Kalian agak jauh sedikit Misalkan kayak gini ya Tip Nah, kalian klik Terus yes Nah, abis itu Misalkan kalian pengen pindah lagi kesini Kesini kali ya Oke, sip Kayak gitu Terus kalian Majuin frame lagi 119 Oh, ini agak udah jadi Mungkin kita harus agak sedikit lebih jauh ya Disini guys Mantap Mantap Yes Abis itu kemana lagi ya Mungkin biar agak muter Kesini Oke deh Keren ya Terus kalian gitu aja terus ya Masukin frame Submit Sudah agak jadi Terus misalkan kesini Pas naro apa Bikin bangunannya Agak deket Sip Yes Terus agak jauh lagi Mungkin segini Oke Terus kalian majuin lagi Jadi Segitu Nah, ini udah hampir jadi Ya kan Pindah lagi kesini Yang ada ininya Apa namanya Yang ada playernya Seperti itu ya kan Keser Yes Terus sampai akhir guys Sampai akhir Kita bakal coba dia Stopnya disini nih Oke Disitu ya Oke Ini udah kelar Nah, jadi ini keliatan ya Ini persis kayak di reply mode juga Jadi keliatan banget Titik frame per frame nya Klik jam nya yang tadi ya Jadi ini di klik jam nya Terus kalian Bisa replay speed nya Jadi ini direkomendasikan Untuk speed nya itu 1 ya Kita pake aja speed 2 kali ya Biar gak terlalu lama Bisa follow player ya Ntar kita bakal coba Pre-calculate Oke, kita bakal coba submit Oke Yes Nah Ini dia hasilnya Dari replay mode Versi bedrock edition Dan bisa dibilang Ini hampir sama Kayak java punya guys Nah Kita coba lihat nih Apakah dia udah Sebagus itu Karena saya penasaran juga Si guys Nah Dia naro block nya Cukup agak cepet ya Oh my god Inilah hasilnya Jadi ini bukan di java Jadi ini bener-bener Pure di bedrock edition Karena sekarang di bedrock edition Udah bisa kayak gini Oh my god Wah gila guys Keren banget ya Fitur di bedrock edition Atau add on Di bedrock edition Sekarang udah Hampir bisa nyamain Kayak di java edition Waduh Keren ya Jadi kalian tinggal nikmatin aja Timelapse nya Sampai jumpa di video Sip Oke rumahnya jadi ya Jadi kalian gak perlu Takut Kalau misalkan rumahnya itu Bakal hilang ya Jadi itu cuman dipinjem sebentar Jadi keren banget Oke Jadi yang pertama itu adalah Pre-calculated gitu Jadi dia kayak di java gitu Nah sekarang kita bakal coba Yang follow player Cuman kita bakal coba langsung disini Kalau misalkan kalian nyobain Ada beberapa bug Yang kalian gak bisa record Kedua kalinya ya Tapi di saya bisa Jadi ya Oke lah Kita bakal coba langsung Ini lagi record ya Jadi saya bakal coba Taruh block asal aja Kayak gini Oke Sip Udah begitu aja Taruh block nya berantakan Kita bakal cobain Klik ini Terus kita bakal coba pause dulu ya Kalau pause Jadi Mungkin saya bakal Kesini Mungkin dia bakal lanjutin Di Pas saya udah pindah ya Lanjut Oh resume Bisa ya Oke mantap Pindah lagi Nah abis itu Kita bakal coba naik kesini Terus kita bakal coba stop Oke langsung ilangkan tuh Nah sekarang kita bakal coba langsung Eh bentar Dari mana ya Dari sini aja kali Sip Nah abis itu kita bakal coba Timenya disini Saya asal aja kali ya Saya asal Pindah kesini Yes Akhirin ya Submit Disini Oke Yes Nah abis itu kita bakal coba Loh kok Akhirin kayak gitu Dia gak langsung berakhir Harusnya sih bisa loh Oh bener Oh bener mungkin gak bisa record Kalau udah sekali ya Jadi saran saya Kalian save and quit dulu Terus mungkin masuk lagi kali ya Itu baru bisa Kayanya sih kayak gitu ya Oke kita bakal coba langsung Oh record lagi ya Jadinya ya Yaudah gak apa-apa deh Mungkin ini kita bakal coba Ya kita lanjutin aja ya Kita bakal coba record Terus Ya kita bakal coba Dari sini Ya asal aja deh Lompat kayak gini Ya Gini 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 Jadi saya pengen tau Kalau flow player itu kayak gimana guys Kita bakal coba langsung Stop aja deh Stop Terus kita bakal coba kesini Biar agak deket Terus kita bakal coba langsung habisin Bam Oh please Select more than one frame Lebih dari satu frame Gak bisa dia Submit Eh dari sini aja ya Langsung kita yes Oke jadi setiap kalian klik yes Berarti itu Naruh framenya Oke Taruh dua disitu Yes Terus juga taruh disini Habisin Submit Enter Yes Oke udah kelar ya Nah kita bakal coba cek Pre-calculate Kita bakal coba ganti Pake follow the player Replay speednya mungkin Satu aja gak apa-apa Submit Yes Jadi hasilnya kayak gini Kalau follow player Pergerakannya kayak lebih cepet ya Karena dia ngikutin pergerakan saya Wah ini keren juga guys ya Jadi kalian bisa kayak Bener-bener ngeliatin Real time pergerakan dari player ya Ini joss banget sih Tuh guys Keren 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 Ini bisa kalian coba Kalau kalian kayak main hand gitu ya Mantep 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 Tapi yang satu ini boleh kalian pake Jadi dua-duanya Kalau yang satu itu Yang pertama pre-calculate Itu pre-calculated Itu kalian bisa bikin rumah Jadi Apa ya Pergerakannya sesuai dengan frame Yang kalian taruh Cuman kalau misalkan Yang tadi follow player Pergerakan lebih cepet gitu Kalau kalian yang puyeng Agak Memusingkan mungkin ya Dan ya Jadi kurang lebih kayak gitu Add-on dari replay mode Versi Bedrock Edition Gimana guys Keren ya Dan ya Buat temen-temen yang pengen download Langsung aja di pin komen Sudah saya sediain link downloadnya Dan ya Kalau kalian suka dengan video saya kali ini Saya minta kebaikan kalian buat like Di video ini Share Dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke Saya pamit dulu guys Bye Bye